Kami mulai kompas siang dari informasi harga ayam dan telur di pasar tradisional Jakarta yang terpantau masih tinggi. Telur ayam misalnya dijual Rp31.000 per kilogram dan sementara harga satu ekor ayam Rp45.000. Di pasar tradisional Palmerah Jakarta masih merasakan tingginya harga pangan yaitu daging ayam dan telur beberapa bulan ini. Hingga saat ini harga tidak kunjung turun tetapi terus naik. Dengan kenaikan harga ini pedagang ayam dan telur harus mengeluarkan modal lebih untuk bisa tetap berjualan. Harga daging ayam potong di Malang, Jawa Timur sampai hari ini masih tinggi. Tingginya harga daging dan telur telah terjadi dalam 3 bulan terakhir. Biasanya harga daging ayam potong hanya sekitar Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Namun saat ini harga daging ayam potong mencapai Rp38.000 per kilogramnya. Selain daging ayam potong, kondisi serupa juga terjadi pada telur ayam. Saat ini harga telur ayam di pasaran berkisar antara Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Setelah dalam beberapa pekan harga bumbu dapur terus naik, kini harga cabai dan bawang merah mulai stabil. Hal ini karena sudah masuk musim panen. Sehingga pasokan berlimpah. Jika sebelumnya, harga cabai di Kota Malang masih di atas Rp40.000 per kilogram. Namun sepekan terakhir, harga cabai sudah stabil. Untuk saat ini cabai rawit Rp28.000 per kilogram. Cabai besar Rp35.000 per kilogram. Dan cabai-cabai ini masih 6.000 per kilogram. Bagaimana pantuan harga telur dan daging ayam saat ini di salah satu pasar tradisional Jakarta? Sudah ada jurnalis Kompas TV Putri, Oktaviani. Dari Malang, Jawa Timur juga ada Deddy Prastio. Kita akan ke Jakarta dulu. Oktav sudah ada di Pasar Palau Merah, Jakarta saat ini. Apakah harga telur dan daging ayam juga masih tinggi di sana? Rata-rata berkisar berapa dan sudah berlangsung sejak kapan? Selamat siang, Rari dan juga saudara. Benar sekali bahwa kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini terjadi salah satunya juga di Pasar Palau Merah, Jakarta Barat, tempat saya melaporkan saat ini. Yang paling signifikan ini masih di telur ayam dan juga daging ayam. Telur ayam saat ini dibanderol sekitar Rp31.000 sampai Rp32.000 per kilogram. Kalau biasanya ini seharusnya atau sebelum naik adalah Rp28.000 per kilogram. Kemudian untuk daging ayam ini sudah menyentuh Rp45.000 per kilogramnya. Kondisi ini terjadi sejak Idul Adharadi dan juga saudara. Dan tidak hanya dua itu saja komoditas yang harganya naik, tetapi bisa kami dari hasil pantauan kami juga ada bawang putih. Ini yang sudah potongan atau yang sudah cutting ini mencapai Rp50.000 per kilogram. Kalau sebelumnya hanya sekitar Rp38.000 per kilogram. Kemudian bawang putih bulat ini sekitar Rp40.000 per kilogram yang biasanya Rp30.000. Lalu untuk bawang merah sebetulnya cenderung stabil di Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit Rp45.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Dan untuk bahan panganan yang lainnya ini cenderung stabil seperti beras misalnya ini harganya masih stabil. Kemudian untuk daging sapi ini juga masih cenderung stabil di Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilogramnya. Kalau kita pantau juga di website harga pangan atau info pangan.jakarta.go.id ini sebetulnya kondisinya tidak begitu jauh. Perbedaannya Radhi dan juga saudara seperti telur ayam ini yang tercatat Rp31.800 per kilogram. Ini sama seperti yang terjadi di pasar palmerah Rp31.000 sampai Rp32.000. Kemudian untuk daging ayam ada di Rp44.000 per kilogram. Jadi artinya bedanya hanya tipis dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah Radhi dan juga saudara kondisi ini terjadi sekitar sejak idul adha dan yang menjadi catatan adalah ini pedagang mengeluhkan dengan tingginya harga sehingga mereka harus menaikkan harga juga karena dari pemasoknya sudah cukup tinggi dan kalau harga sudah tinggi ini biasanya susah untuk turun kembali harganya atau kembali stabil. Lalu juga keluhan disampaikan oleh pembeli mereka biasanya mencari alternatif dengan mencari pengganti panganan lain begitu atau lauk pauk lain ataupun juga mengurangi pembeliannya. Tetapi yang jadi catatan adalah kita tahu bahwa kenaikan harga ini juga mendapat atensi dari pemerintah. Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mengatakan akan mengambil langkah preventif dengan menegur kepala daerah yang harga sembako di daerahnya ini tinggi sehingga nanti harapannya adalah harga-harga kembali turun ataupun juga kembali normal seperti sedia kalah sehingga daya beli masyarakat pun juga tetap terjaga. Radhi? Ya yang penting memang daya beli masyarakat bisa terjaga meskipun harga ayam dan telur atau bahan-bahan pangan yang lain naik tapi daya beli masyarakat ini yang harus tetap dijaga dengan adanya subsidi atau apapun yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Baik, dari Jakarta dari Pasar Pau Merah kita akan ke Malang Jawa Timur. Di sana ada Nadifa Rahma Jurnalis Kompas TV yang sudah berada di salah satu pasar di Malang untuk memantau harga daging ayam dan juga telur. Nadifa, dengan naiknya harga telur dan daging ayam ini apakah berimbas pada penjualan? Ya, Radhi dan Saudara, pantauan harga bahan pokok di Kota Malang saat ini juga cenderung naik dan salah satunya di Pasar Ororodowo, Kota Malang tempat saya melaporkan saat ini harga daging ayam dan telur ayam cenderung narik yang disorot yaitu ayam potong dan juga telur ayam gitu. Nah, kalau untuk daging ayam, ayam potong dan juga telur ayam ini memang sudah naik dan tinggi dari beberapa bulan terakhir dan menurut pedagang belum ada tanda-tanda penurunan terkait dari harga daging ayam potong dan juga telur ayam ini. Kalau saat ini harga ayam potong kini mencapai Rp38.000 hingga Rp40.000 yang normalnya dari harga Rp30.000 hingga Rp32.000. Lalu untuk telur saat ini mencapai Rp28.000 hingga Rp32.000 dari harga normal yaitu Rp25.000. Tapi untuk bahan pokok lain masih cenderung stabil seperti cabai merah dan cabai rawit dan juga bawang merah, bawang putih. Tapi untuk konsumen sendiri, karena naiknya harga bahan pokok khususnya dari daging ayam potong dan juga telur ayam ini tentu akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. Jadi misalnya dari konsumen sendiri biasanya membeli 1,5 kg ini mengurangi konsumsinya dan juga pembeliannya dari daging ayam potong dan juga telur ayam. Seperti itu Radhi. Lalu Nadifa bagaimana antisipasi ataupun langkah dari pemerintah setempat untuk menstabilkan harga telur dan juga daging ayam termasuk langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat? Apa upayanya? Baik Radhi, kalau dari pemerintah sendiri, dari pemerintah Kota Malang sendiri saat ini juga sudah melakukan, beberapa kali melakukan operasi pasar murah. Jadi di operasi pasar murah tersebut, harga bahan pokok yang di pasaran ini cenderung tinggi seperti itu dijual murah di operasi pasar murah. Tapi ternyata dengan adanya operasi pasar murah ini, setelah dilakukan operasi pasar murah ternyata harga di pasaran, setelahnya yang disorot yakni daging ayam potong dan juga telur ayam memang masih belum turun dan masih tinggi seperti itu. Sudah ada langkah operasi pasar murah untuk men-trigger daging ayam dan telur ini agar bisa murah. Namun ya dari penjualnya, dari peternak dan juga petelur juga mungkin masih tinggi sehingga masih belum bisa diturunkan harga daging ayam dan telur. Sama juga halnya tadi di pasar palmerah Jakarta. Terima kasih Nadifa Rahma dari Malang, Jawa Timur dan sebelumnya ada Putri Oktaviani dari pasar palmerah Jakarta melaporkan. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.